Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu ada namanya latihan olah vokal, olah rasa, dan lain sebagainya. Kita pengen tahu nih, seperti apa contohnya untuk latihan olah vokal dan olah rasa itu sendiri. Nah, kalau olah vokal gimana Bang Rizky? Kalau olah vokal, kalau olah rasa nanti Bang Deniz mungkin, boleh silakan. Kalau untuk olah vokal ya kita dari basic dasar IUEO dulu. IUEO? Yes, IUEO itu kita latih menggunakan pernafasan perut gitu kan. Tarik, lalu kita bicara A, A, A nya itu tapi harus artikulasinya jelas. Kenapa artikulasi harus jelas? Karena kita main teater itu live, langsung berhadapan dengan penonton. Artinya, teks yang dikeluarkan itu kan harus sampai ke penonton. Semisal, misalnya teks itu kacang. Kacang. Kalau kita artikulasi tidak jelas, itu kan nanti maknanya jadi beda. Penonton dengannya kentang mungkin. Ya kan? Kentang atau apa gitu kan. Padahal teksnya itu kacang gitu. Artinya, artikulasi sangat penting. Itu latihannya gimana ya? Dari vokal. Oh gitu. Dari latihan vokal. Jadi kalau kita nggak benar mengucapkan, makna yang disampaikan juga akan berbeda ya? Iya. Oke. Nah, berarti kalau vokalnya nggak bagus atau artikulasinya nggak bagus, orang yang R berkareknya pun nggak bisa main teater dong? Ah, beda. Nanti ada segmented gitu kan. Oh gitu. Ada peran-peran yang memang kita, ya itulah, adanya sutradara kan. Dia bisa casting kan. Sebelum pementasan atau sebelum jauh sebelum pementasan kan pastinya ada casting dulu. Oh ternyata dia cocoknya karakternya komedi nih. Karakternya komikal nih harus. Nggak bisa dia main realis. Nah, itu kan diseleksi oleh sutradara. Dan oke, kita pakai naskah Bengkulu misalnya. Kalau naskah Bengkulu kan identik dengan, ya nggak apa-apa, dengan orang R bekare gitu kan maksudnya. Tapi ada juga ketika dia bisa mensiasati itu, nggak jadi masalah gitu. Oke. Nah, tadi kalau casting dilihat orangnya atau dilihat untuk ini perannya cocok kayak gini. Tapi kalau yang seseorang atau Bang Rizky sendiri itu bisa semua memainkan semua karakter? Alhamdulillah, Insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa. Karena ya peran komikal, tadi komikal itu ya seperti kita peran berperan seperti badut gitu kan. Suaranya pun kita distorsi berbeda. Ya seperti ada apakah sekarang? Misalkan itu kan berbeda dengan kita berbicara. Ah, ada apa sekarang? Itu kan berbeda. Itu bisa, Insya Allah bisa semua gitu. Baik. Nah, sekarang kita ke olah rasa nih Bang Dennis. Olah rasa itu seperti apa? Apakah kita harus jatuh cinta dulu gitu? Gimana ya kan? Nah, menarik nih. Ya, kalau olah rasa ini, kalau saya menerapkan ke adik-adik ataupun anak-anak yang saya asuh itu, kita selalu bermain dengan beberapa macam emosi ya. Seperti misalnya bagaimana bahagia, bagaimana pura-pura bahagia, bagaimana tertawa, bagaimana marah dengan natural. Itu kan, kadang kan ada orang itu, di teater itu kadang marahnya itu over. Jadi ketikanya pas di panggung itu, nggak enak. Nggak over acting gitu. Over acting jadinya. Nah, jadi bagaimana penerapannya ya, tentunya ketika pada saat latihan itu, kita berikan naskah, yang misalnya ini naskah ini dia dalam keadaan sangat lucu terpingkal-pingkal dengan dialog ini. Nah, bagaimana dia memainkan dialog itu sambil dia tertawa. Kemudian kita hadirkan satu suasana, dia datang mungkin dengan adegan pada saat itu, ini adegannya marah yang benar-benar kesal. Seperti apa benar-benar kesal? Beda dengan marah diam, dengan diam. Seperti itu kan beda. Jadi emosi penekanannya itu berbeda. Yang jelas kalau untuk bentuk latihannya, tentu itu harus pada suasana yang benar-benar privasi, karena itu benar-benar konsentrasi kan. Jadi harus pada suasana yang tempat yang agak privasi ya. Hening. Hening ya, kita tidak diganggu oleh orang lain terutama. Jadi memang pada saat lingkaran itu, memang khusus untuk kita. Jadi tidak bisa kita, mungkin kita latihan di sini, di situ ada orang nyanyi. Nah, itu mengganggu sekali. Oh, itu bakal jadi satu gangguan internal ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, untuk ngedalami satu peran nih, untuk Bang Denis dulu nih, berapa lama untuk mendalaminya sendiri? Kalau saya untuk mengedalami berapa peran, itu tergantung deadline-nya, Gia. Tergantung deadline? Iya. Mungkin ada deadline-nya ya? Iya, karena saya sendiri terakhir garapan dengan risiko itu, sayang ada orang lain. Saya termasuk orang yang, ya mungkin faktor umur. Ya, agak sulit menghapal naskah. Tetapi kalau untuk merasakan, mungkin ya itu berbalik pada pengalaman, kata Rezki tadi kan, kita sudah berjibaku dengan aktor peran yang seperti ini, peran seperti ini. Artinya kita sudah punya, punya apa namanya itu, inventaris lah. Untuk, oh kalau peran ini gini gitu. Jadi, kalau, ya kalau saya pikir, berapa lama itu tergantung pada stake manager dan sutradara marahnya sampai kapan. Oh, marahnya sampai kapan gitu. Ada ketergantungan seperti itu. Kalau marahnya besok, artinya hari ini sudah harus siap nuska itu. Oh gitu, jadi dipicu ya kan, itu harus berhasil. Nah, itu kita pertanyaannya yang sama tentunya untuk mendalami peran itu berapa lama dari Bang Rezki, tapi kita lanjut iklan dulu ya. Nah, pemirsa kita akan kembali tentunya setelah jeda pariwana berikut, tetap bersama kami di Benda.FRN Bengkul.